Kalian nama tamati di serial Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan Kalau kalian lihat di Youtube ya Di serial Nyi Roro Kidul atau di Ratu Pantai Selatan Kalian pasti akan menemukan 4 pusaka dari Nyi Roro Kidul yang mungkin sudah tidak asing lagi teman-teman Yang pertama yaitu Susu Kandil Susu Kandil Ratu Pantai Selatan Yang kedua Bokor Benggolo Yang ketiga Kocok Benggolo Yang keempat Batu Pendadahan Perlu kalian ketahui bahwasannya Susu Kandil itu Itu berguna atau bermanfaat untuk menambah kecantikan Menambah aura supaya auranya terpancar dan sebagai ilmu pengasian Lalu Bokor Benggolo itu sendiri itu adalah suatu pusaka di mana bisa melihat suatu kejadian Dan biasanya Bokor Benggolo ini juga bisa menjadikan pusaka yang bisa mengantarkan sesuatu Seperti mengantarkan racun ataupun obat ataupun serangan yang lain Lalu Kocok Benggolo Kalau kita lihat dari serial Nyi Roro Kidul itu sendiri Sering ya muncul pasti Seperti Kocok Benggolo Kocok Benggolo itu sendiri biasanya menjadi telik sandi Atau mata-mata di alam gaib Biasanya penguasa-penguasa gaib yang terhormat Mereka memiliki Kocok Benggolo Mereka menggunakan Kocok Benggolo sebagai pengintai atau telik sandi Untuk melihat suatu kejadian Dan selain itu Kocok Benggolo sendiri juga memiliki funsi Sebagai jalan pintas Contoh Kalau kalian di Solo Lalu kalian punya Kocok Benggolo Kalian masuk Kocok Benggolo ingin sampai ke Jakarta Dalam sekejap kalian bisa sampai Jakarta Itu adalah jalan pintas Itu salah satu fungsi atau manfaat dari Kocok Benggolo juga Bahkan Kocok Benggolo bisa memprediksi Hal-hal yang akan terjadi Dan bisa melihat masa lalu seseorang Dan selain Kocok Benggolo juga ada batu pendadahan Batu pendadahan ini sendiri itu adalah pusaka khusus Dimana fungsinya itu untuk mendadah Untuk mendadah bayi ataupun mendadah pusaka atau barang Kalaupun untuk mendadah bayi Biasanya bayi itu dalam sekejap bisa menjadi dewasa Lah bayi itu diracek atau dipijati Atau diracek dengan ramuan-ramuan mantra-mantra atau doa-doa Dengan tujuan tertentu Contoh doanya Kalau orang yang menggunakan pendadahan itu Ingin bayi ini menjadi dewasa dan memiliki otot kawat balung usi Maka nanti besarnya Dia akan memiliki otot kawat balung usi Dalam sekejap Tapi bila mana didoakan supaya memiliki kebijaksanaan Maka orang ini juga akan memiliki kebijaksanaan Semuanya tergantung doa Lalu pendadahan ini sendiri berfungsi sebagai pengisian Atau benda pusaka Jadi pusaka kosong Yang ditaruh di atas pendadahan lalu didoakan Pusaka itu pun akan menjadi pusaka bertuah Itu salah satu fungsi dari batu pendadahan Terima kasih telah menonton!